Beda dong, ya kan? Walaupun spesiesnya mirip-mirip, kan? Kelihatan dia susah kasih hutan, di belakang dia protes. Nah, kanya kita bilang, jangan ditambah hutan, ya kan? Karena orang memalukan hutan, pasti beda. Ya, walaupun spesiesnya mirip-mirip. Nah, kenapa orang Kristen makan babi? Ya, ini sebabnya. Karena Paulus menulis dalam kitabnya, kamu boleh makan segala-segala yang dijual di pasar daging tanpa memadakan pemeriksaan. Bahkan di dalam 1 Perintu 10 ayat 27, Paulus menulis, kalau kamu diundang oleh orang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makalah, makalah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa memadakan pemeriksaan. Berarti kita akan diundang oleh orang non-muslim, mau ada babi, mau anjing, mau apa, makan aja berarti, kan? Nah, inilah kacauannya dalam Kristen. Dan yang mereka amalkan justru ini. Justru ini, justru yang bagi haram kita umat Islam yang amalkan. Kita lihat, kemudian, kali tanya, kenapa sih orang Islam itu wanita Islam harus berjilbab? Ya kan? Suka juga yang ditanya gitu, kan? Ngapain sih orang-orang wanita Islam berjilbab? Nah, menjawabnya justru saya ingin bertanya, ngapain sih wanita Kristen tidak berjilbab? Arti balik, kenapa sih sebenarnya saya ingin bertanya, kenapa Anda tidak berjilbab? Kenapa? Karena di dalam Alkitab ada juga perintah seperti itu. Kita lihat di sini. Ya, tetapi, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbubuat dengan kepala yang tidak bertudung, ini bahasa Alkitab tudung. Ya, maka ia menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab, jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi bagi wanita atau perempuan ada kehinaan, apabila mencukur rambutnya, makanya harus pakai tudung. Baginya harus pakai jilbab. Nah, justru ada ajaran di Alkitab. Wanita itu harus bergebar. Nah, sekarang, kenapa sih laki-laki yang beragam Islam harus di sunat? Kata mereka, kan? Kenapa sih orang Islam kok laki-laki harus di sunat? Nah, jawabannya gimana? Di balik itu lagi pertanyaannya. Justru saya ingin bertanya, mengapa orang Islam tidak mewajibkan bersunat? Iya, kan? Justru di balik. Karena awal mengajaran bersunat itu adanya kekitab dia. Bukan di Quran. Karena awal mula bersunat itu kan karena Nabi Ibrahim. Iya, kan? Makanya umat Islam kalau bersunat mengikuti sunat Nabi Ibrahim. Asal mula perintah berhimpat. Allah bagikan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus pegang perjanjianmu engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianmu yang harus kamu pegang. Perjanjian antara kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus di sunat. Anak yang berumur 8 hari harus di sunat. Dan orang yang tidak di sunat dan tidak dikerat kulit ketangnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Karena ia mengingkari perjanjianmu. Berarti sunat itu wajib kan? Ancamannya hukuman mati. Gak, kan? Wajib. Anak yang berumur 8 hari harus di sunat. Begitu Ibrahim menikmati perintah hitam, dia langsung hitamkan diri dia sendiri. Dia langsung hitamkan Ismail. Karena Ismail duluan lahir pada Ishak. Begitu Ishak lahir, langsung Abraham sunatkan Ishak. Tepat 8 hari seperti yang diberitakan Allah kepada dia. Tidak bertentangan. Yesus pun begitu. Ternyata dalam Injilukas pasal 2 ayat 21, di sana di sebelah, pas genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Jadi Yesus juga disunatkan. Jadi, perintah bersunat itu kewajiban. Buktinya ancaman hukuman mati. Yesus melakukan. Ibrahim melakukan. Semua melakukannya. Tapi apa kata Paulus? Kita lihat. Apa kata Paulus? Dengan sombongnya Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata, padamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagi. Gimana? Bertentangan? Ya, bertentangan. Jadi orang Kristus yang tidak sunat itu, karena dia mengikuti ajaran Paulus. Ini namanya yang batil ini, kan? Bertentangan. Bahkan dikatakan dalam satu Korintus ini, kalau seorang dipanggih dalam keadaan bersunat, kata Paulus, janganlah ia memperusaha menyedarkan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggih dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mempersunat. Kalau bersunat atau bersunat, tidak penting. Yang penting mentaati hukum-hukum Allah. Kalau yang penting mentaati hukum-hukum Allah, maksudnya sunat. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa mereka tidak bersunat. Yang mereka amalkan, ya ini ajaran Paulus yang batil. Makanya kita sering bilang, orang Kristian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Justru yang mengamalkan ajaran sunat itu, kita, kita umat Islam yang amalkan. Waktu itu kalian mereka tanya, ngapain saya laki-laki rasa Islam harus bersunat? Balik tanya kan. Justru saya yang menanya, ngapain kalian tanya tidak bersunat? Karena ternyata ada kan, perintahnya. Apakah Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal berarti masuk surga. Ada dua. Pertama, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti, mengambilkan jujur Paulus, Allah satu-satunya yang benar, dia hanya diutus oleh Allah atau utusan. Asyadu'allah illallah wa asyadu'ana isa rasulullah. Jadi, Nabi Isa itu mengajarkan dua kalimat sadar. Allah itu satu-satunya. Dia hanya seorang utusan. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Orang Kristen tidak mengamalkannya. Bara-bara diamalkan, malah dibikin trinitas. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan, Rohol Kudus. Kalau orang Kristen amalkan, ya, dua kalimat sadar yang diajarkan oleh Yesus, artinya menjadikan Allah satu-satunya, dan hanya seorang utusan. Saya yakin beda Islam dan Kristen ini tipis. Tipis. Justru yang bikin jurang pemisah antara kami dengan mereka. Karena mereka menjadikan Yesus itu Tuhan. Ya kan? Padahal Yesus mengatakan, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus oleh Tuhan. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Kita lihat. Yesus semua mengaku, dia seorang Nabi. Seorang Nabi. Dia hanya seorang Nabi. Ini pengakuan Yesus. Dia itu Nabi. Nah, kita lihat di sini. Orang lain juga menyebut dia Nabi. Orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Bergaung dengan Yesus. Kenal betul siapa Yesus? Mengucapkan. Dan orang-orang itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang Kristen tidak mengenal Nabi Yesus. Dia maunya apa? Tuhan Yesus. Ya kan? Kan tidak pernah mereka mengenal Nabi Yesus. Ya kan selalu Tuhan Yesus. Ada ayat di dalam Alkitab. Allah berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Supaya orang tahu, terlebih ke matahari sampai terbenam. Bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha ilallah. Jadi ini dia sebenarnya ajaran Tauhid. Tapi mereka, yang ada di Alkitab. Tapi mereka tidak amalkan. Nah, kita lihat di sini. Apakah Nabi Musa? Dengan wahai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa berarti satu. Bukan dua. Bukan tiga. Betul. Apa kata Yesus? Johan Yesus. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya kan? Yesus mengatakan, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Termasuk Tuhan dia kan berarti kan? Nah, ucapan Yesus ini, dibenarkan oleh Ahli Taurat. Apa kata Ahli Taurat? Ya, kita lihat. Tepat sekali buruh. Benar katanya itu. Benar katanya itu. Bahwa dia esat. Dan bahwa tidak ada yang lain. Kecuali dia. La ilaha illallah. Tapi apa itu Lukas? Lukas menulis dalam kisah pernasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan menjadi Tuhan. Nah, kalau Allah buat Yesus jadi Tuhan, lah Tuhan itu dia sendiri jadi apa? Mau pensiun, sudah tua, menggantung anaknya. Ya kan? Ini sesuatu enggak logik, enggak rasional. Masa Allah membuat Yesus jadi Tuhan? Nah, dia sendiri mau jadi apa? Kalau kerajaan, nah boleh kan. Mati, ganti sama apa aja? Nah, masak Tuhan. Harus diganti, udah tua, mau pensiun, kan enggak mungkin. Apa kata Paulus? Sekarang tidak mengakut Yesus Kristus Tuhan. Di sini Yesus sudah jadi Tuhan. Di sini kata Paulus. Apa kata Yohannes? Dia berhasil dalam satu indah. Injilnya, sebab para tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapak Firman dan Rohal Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tuhan sudah jadi tiga oknum di sini. Jadi kacau. Konsep ketuhanan mereka sangat kacau. Jadi kita lihat sini, Allah mengajarkan dia itu esat. Musa mengajarkan Allah itu esat. Yesus juga mengajarkan Allah itu esat. Ali Taurat benarkan bahwa Allah itu esat. Lukas mengatakan Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan. Paulus mengatakan Yesus itulah Tuhan. Yohannes menulis Tuhan itu ada tiga oknum. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi kelihatan ini ayat-ayat batil yang justru mereka amalkan yang batil-batil kita umat Islam justru yang mengamalkan. Kenapa orang Islam sulit menerima Yesus sebagai penembus dosa? Nah, jawabannya gimana? Justru kami umat Islam yang heran. Mengapa orang Kristen begitu mudah percaya Yesus mati menembus dosa? Ya kan? Dibalik. Jadi pertanyaan ini dibalik pertanyaan. Kenapa sih orang Kristen itu yakin Yesus itu menembus dosa? Nah, bagaimana kita lihat disini cara menjawabnya? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Dan juga jangan anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya. Berarti dosa tanggung masing-masing. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Satu pagi. Aku Tuhan yang menyelidik hati dan mengubah batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpa dengan tingkah langkahnya. Setimpa dengan hasil perbuatannya. Betul. Berarti dosa tanggung masing-masing. Tidak ada penembusan dosa. Daud juga mengajarkan demikian. Kita lihat apa ajaran Nabi Daud dalam kita zabur. Dan daripada juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatan. berarti dosa tanggung masing-masing. Tidak ada penembusan dosa. Yesus pun begitu sebenarnya. Kita lihat apa? Sebab anak manusia anak manusia Yesus sendiri akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. jadi Yesus datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kan Yesus tidak mengatakan pada waktu itu aku akan datang menembus dosa-dosa kalian. Kan tidak ngomong kita kan? Akan mengampuni dosa. Enggak. Kata Yesus pada waktu itu ia akan datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus tidak menurut untuk tidak mengatakan dia akan datang untuk menembus dosa. Tapi dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tapi anak-anak ajaran Paulus mengatakan apa? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, di dalam Yesus kita memiliki penegusan kita yaitu pengampunan dosa. Satu lagi kata Paulus karena Allah itu esapulah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai terusan bagi semua manusia. Nah, inilah ajaran batil yang diajar oleh Paulus dan inilah yang mereka amalkan. Dan justru ajaran yang benar kita umat Islam yang mengamalkan. Oleh sebab itu orang Kristian itu tidak pantas disebut pengikut Yesus. Tidak pantas mereka itu pengikut Paulus. Ya, makanya kita perlu selamatkan Yesus dari orang Kristian. Kalau ada agama Tuhan Nabinya dibikin Tuhan. Ada enggak agamanya Nabinya dibikin Tuhan? Ada enggak agama Nabinya dibikin Tuhan? Ada. Agama apa? Nah, itu kan. Berarti agama itu apa? Kalau agama Nabinya dibikin Tuhan agamanya itu apa? Sesat. Eh, betul. Sesat. ada enggak Nabi mengaku dirinya Tuhan? Kalau ada Nabi mengaku dirinya Tuhan, kira-kira Nabi itu Nabi apa? Nabi apa? Palsu. Pastikan kalau ada Nabi mengaku dirinya Tuhan, pasti itu Nabi itu palsu. Tetapi Bapak dan Ibu, Nabi Isa La Isa La Yesus dia bukan Nabi palsu, dia Nabi benaran, salah seorang Nabi yang sangat kita umat Islam muliakan. Yang menuhankan beliau, ya kan? Umat yang menuhankan beliau ini yang salah, yang sesat. Makanya kita perlu menguruskan kesesatan mereka. Ya kan? Nah, inilah yang saya lakukan, saya dakwakan, saya tulis dalam berbagai buku, bagaimana kita mengajak orang-orang non-muslim, terutama umat Kristen, agar supaya mereka terlepas dari kesesatan mereka, agar supaya mereka mau masuk Islam, supaya mereka bisa merasakan nikmat dari Islam, sebagai agama yang rahmat dan bisa menyelamatkan mereka sampai ke akhirat gelap nanti. Kenapa? Karena berdawah kepada orang-orang non-muslim, itu kewajiban kita bahkan diperintahkan oleh Allah. Di dalam surat Ali Imran surat 3 45, ya kan? Allah walikan perasulullah ajak orang-orang yang diberi Alkitab itu masuk Islam, supaya mereka mendapat petunjuk. Kalau mereka enggak mau kewajiban hanya menyampaikan ayat Allah. Bisa kita lihat surat Ali Imran ayat 20. Sebab Allah karena Nabi kita bukan diutus hanya untuk orang Islam atau orang Arab. Rasulullah kita diutus untuk seluruh umat manusia. Alamin. Bahkan satu ayat lagi terakhir. Allah berfirman kepada Rasulullah surat sabat surat 34 ayat 28. tidak akan memutus engkau wahai Muhammad melenggarkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kata Allah banyak manusia enggak tahu Rasulullah diutus untuk umat masyarakat. Karena banyak yang enggak tahu perlu kasih tahu. Ya kan ngasih tahu inilah dakwat. Insyaallah kalau Bapak dan Ibu ingin materi-materi pilihan yang segitu banyak ya satu saat ya mungkin kita akan tampil untuk berbicara lagi di tempat ini. Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 lain pembicara lain pula pendekatannya. Ini menggambarkan keluasan ajaran Islam. Betul tidak Bapak? Sesungguhnya kalau kita bandingkan agama Islam dengan agama di luar Islam tidak perlu dipandingkan lagi sesungguhnya. karena tidak terbandingkan. Itu perbandingannya antara langit dan bumi antara timur dan barat. Jadi tidak ketemu dia. Jauh sekali perbandingan. Biasanya kalau kita membandingkan itu kan agak mirip-mirip ada kedekatannya. Tapi kalau Islam dibanding dengan agama yang lain tidak bisa dibandingkan lagi. Tidak setara. Maka tadi katakan Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada agama-agama lain yang bisa meninggiri Islam. Ngomong-ngomong Bapak Ibu kita sudah saling kenal belum? Kalau Ibu-ibu yang disini sudah biasa sudah rutin kita jumpa dengan Ibu-ibu disini. Cuma Bapak-Bapak barangkali ada sebagian yang baru pertama kali jumpa. Mungkin saya mengawali kesempatan yang singkat ini taruh dulu lah. Nama lengkap saya Bapak-Ibu Syamsul Arifin Nabobah. itu nama muslimnya. Kalau nama lahir dulu yang diberikan ayah saya dulu ya. Kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu karena saya tidak diajak bicara dulu Pak. Denat Nabobah nama saya. Nabobah itu marganya. Sebagaimana pengalaman dua ustaz terdahulu ustaz Haja Irada mantan katolik Pak Insan Lopo Indah mantan katolik nah kalau saya mantan pro Ibu 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 jangan terlalu ekstrim lah. nggak usah dilanjutin lagi tuh. Bahaya seolahnya nilinya keluar nih. Nanti keluar dari masjid tiba-tiba menyusul si Angel lagi ya. Bahaya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan saya pernah jalan-jalan ke negara-negara barat ketika saya jalan-jalan ke sana aku melihat di sana ada Islam tetapi saya tidak melihat umat Islam. Jadi Islamnya kelihatan ada tapi orang Islam tidak ada. Kemudian saya jalan-jalan ke timur tengah negara-negara Islam disana saya banyak menjumpai umat Islam tapi tidak melihat kehebatan ajaran Islam. Artinya apa? Dalam hal perilaku kita baru terjemah kepada membangga-banggakan ajarannya tapi perilaku masyarakatnya tidak sejalan dengan ajaran Islamnya. Betul tidak? Nah ini yang harus kita juga renungkan di samping kritik-kritik terhadap mereka dari aspek ajarannya juga tidak boleh kita lupakan ya. Saya seringkali ditanya start kita orang Kristen terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.